Intro Selamat sore pemirsa Sumatera Utara hari ini kembali hadir menjumpai Anda edisi Selasa Sore 21 Februari 2023 Berkumpul bersama saya Muhammad Azril Nasution Dan saya Putri Rahmadan Izin Sejumlah informasi telah dirangkum tim redaksi kami untuk Anda Dan inilah Sumatera Utara hari ini selengkapnya Intro Ya pemirsa jelang 3 hari pelaksanaan event F1H2O Sejumlah delegasi dari luar negeri telah tiba di Balige melalui Bandar Udara Silangit Dalam menyambut kedatangan rombongan delegasi F1H2O Sejumlah pengamanan di Bandara Silangit diperketat dengan penjagaan dari apart kepolisian Baik di pintu masuk dan pintu keluar kawasan bandara Seperti halnya pagi tadi kedatangan 9 orang delegasi dari berbagai negara Disambut langsung pihak Bandara Silangit dan Kepala Dinas Pariwisata Taput Dengan tarian tor-tor Batak Dengan telah tibanya para peserta F1H2O ini Kepadatan penumpang di Bandara Silangit mengalami peningkatan Sementara itu untuk menarik perhatian penumpang Saat ini di Bandara Silangit telah didirikan satu unit miniatur rumah Batak Dan Information Center Serta pos pelayanan kesehatan terpadu Dan pos pengamanan dari Polres Taput dan unit BRIMOB General Manager Bandara Silangit Ardon Marbun menyebutkan PT Angkasa Pura II mendukung penuh kegiatan F1H2O Dengan menyiapkan VIV Room Holding Area Yang akan dipakai para kru, atlet, dan delegasi dari luar negeri Kita sudah mulai untuk paling tidak menghiasi Biotifikasi gedung terminal kita Mulai dari sisi udara Gedung terminal sampai ke dengan sisi parkiran Sisi darat dalam bahasa penerbangannya Banyak hal yang sudah kita prepare Tadi sudah kita lihat bersama-sama Banyak taman-taman baru di sini Termasuk juga ada beberapa informasi-informasi tambahan Terkait dengan beberapa tempat destinasi wisata di Toba Di Tapaduli Raya umumnya Begitu juga di gedung terminal Sudah banyak kehiasan-hiasan baru Yang mengangkat budaya lokal Gorga-gorga Batak Maupun rumah adat yang di belakang kita Ini juga baru kita siapkan beberapa minggu ini Untuk menyambut tamu-tamu delegasi kita Guna mendukung kebutuhan konsumsi ribuan personil gabungan TNI Polri Yang bertugas melaksanakan pengamanan kegiatan F1 Power Boot Denautoba Balige Didirikan dapur umum untuk ketersediaan konsumsi para prajurit Kodam Satu Bukit Barisan melalui unit satuan tugas bekang dam Mengerahkan kendaraan dapur lapangan Atau mobile dapur lapangan Untuk suplai makanan dan juga perlengkapan modern pemanas makanan Ketersediaan logistik ini dianggap penting Untuk mendukung tim gabungan TNI Polri Yang sedang bertugas dalam pengamanan event Power Boot F1 H2O Yang akan dilaksanakan 24-26 Februari 2023 Di kawasan Danautoba Balige Kabupaten Toba Selain memberikan dukungan logistik berupa makanan bagi prajurit Juga bertugas untuk mempersiapkan alat dan material perlengkapan Yang disiagakan di lapangan Batalion Infantri 125 Simbi Sabalige Mobile dapur lapangan ini mampu menyediakan bekal makanan Untuk 300 orang prajurit Dalam sekali masak dan langsung dikirimkan ke titik sasaran Komandan Denhar Jasen Satu Medan Bekang Dam Satu Bukit Barisan Letkol CBA Heri Darmawan mengatakan Satgas Bekang Dam menyediakan dukungan logistik berupa dapur lapangan Talang air dan kelengkapannya Serta BBM untuk kendaraan bermotor Juga BBM untuk helikopter termasuk pendirian mes lapangan Kami dari Satgas Bekang, Bekang Dam Satu Bukit Barisan Berdasarkan perintah Pangdam Satu Bukit Barisan Kami disini menggelar dukungan logistik Menggelar alat material dan perlengkapan Untuk melaksanakan dukungan kepada personil pengamanan Dalam rangka Toba F1 H2O Nah itu juga mobil dapur lapangan yang ada di belakang kami ini Kami juga mendukung logistik berupa bahan bakar Untuk kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan Dalam rangka F1 H2O pengamanan Satuan tugas Bekang Dam Satu Bukit Barisan Akan disiagakan selama 15 hari Dari sebelum hingga sampai berakhirnya Event Powerboot F1 H2O Heri Darmawan berharap seluruh personil Bekang Dam Satu Bukit Barisan Dan tim gabungan yang bertugas Dalam rangka pengamanan Dapat memberikan yang terbaik Demi kesuksesan event bertaraf internasional ini Ya pemirsa informasi lainnya Terkain F1 H2O Akan kami hadirkan Usai Jedah Pariwara berikut ini Tetaplah bersama kami Pemirsa terima kasih Anda Kembali bersama kami Dalam program Sumatera Utara hari ini Jelang kejuaraan dunia Powerboot F1 H2O Dan otoba berlangsung Dalam waktu pekan ini Persiapan fasilitas pun Telah mulai rampung Termasuk area venue Untuk mengetahui seperti apa Capaian fasilitas pendukung Penyelenggaran event F1 H2O Kini telah bergabung Konsultan firama karya Johannes Lubis Selamat sore Pak Johannes Selamat sore Pak Apa kabarnya di sore hari ini Pak? Syukur sehat Pak Baik Berbicara terkait F1 H2O Yang si Yogenya akan berlangsung Pada tanggal 24 hingga 26 di Danau Toba Bagaimana kondisi terkini Terkait keberadaan venue Penyelenggaraannya Pak? Kondisi venue F1 H2O Sampai hari ini Tanggal 21 Februari 2022 Sudah hampir 100% Untuk kesiapan dari seluruh Event di lapangan Progres kita Sudah 100% Setiap Event ini sudah siap Seperti lapangan parkir Untuk speedboat Untuk sepok batak Coilet Dan Valis Sebenarnya sudah siapa Sampai hari ini Pak Baik Baik seperti itu Pak Untuk pembangunan venue F1 H2O ini Menggunakan APBN yang mencapai 35 miliar rupiah lebih Nah fasilitas apa saja Yang akan dihadirkan untuk pengunjung Dan bagaimana sistem keselamatan untuk pengunjung Pak? Yang pertama Fasilitas yang kita bangun Yaitu adalah Lapangan parkir Untuk penempatan kontainer Yang dibawah dari Luar negeri Terus yang kedua Ada sopa batak Terus yang ketiga Ada solubolo Terus yang keempat Ada juga toilet Toilet ada kita bangun juga Untuk memenuhi Untuk kebutuhan masyarakat Nanti akan berkembang Sampai saat ini Itu semua Sudah selesai kita bangun Dan sudah bisa dipakai Oleh pengunjung seperti itu Pak Baik Kalau bisa dikatakan Sudah berapa persen Pak Terkait rampung Ataupun selesainya Keberadaan venue F1 H2O ini Apabila 99% Satu persennya Dimana yang belum rampung ini Pak? Sudah hampir 100% Pak Yang rampung Yang belum rampung Mungkin paling di finishing Seperti Apa namanya Seperti penempatan pohon ya Pohon Seperti itu Pak Tapi kalau dalam keseluruhan Secara struktur Sudah sampai hari ini Sudah 100% Terbukti dari Semua peralatan yang Dan luar nebi sudah tiba Di lapangan Dan para pemain dan grup Sudah tiba Dan hari ini mereka Sudah prepare untuk Pembongkaran dari container Dan mungkin hari ini Sampai besok Terbukti dari proses Untuk menurunkan semua Speedboardnya Ke venue Yaitu Kejalan Opa Seperti itu Pak Baik Nah jika sudah Hampir 100% Pembangunan yang akan Dilaksanakan Pak Ini terkait dengan Melibatkan siapa saja Dalam proses pembangunan Venue F1 H2O ini Pak Yang pertama kan Ini kan Dari kementerian PU Untuk sebagai Ownernya Baru PPKA Dari pihak PPK Terus kalau untuk Pihak dari Adikari sebagai Main kontraktor kita Dan piramakarya sendiri Sebagai Konsultan MKnya Seperti itu Pak Itulah yang terlibat Dalam pembangunan ini Sehingga Boleh berjalan Dengan baik Sampai hari ini Seperti itu Baik Pak Johannes Mengingat bahwa Event F1 H2O ini Akan menyorot Atensi dari Dunia internasional Apakah ada Keberadaan Wisatawan mancanegara Dan juga Wisatawan lokal Dalam hal Perbedaan venue Nantinya Untuk perbedaan venue Sebenarnya Tidak ada Tidak ada Perbedaan yang Siklifikan Artinya sama Yang jelas Kalau di dalam Tribun yang kita bangun itu Itu Menggunakan Tifat Jadi untuk Perbedaan antara Dari keluar dengan Dari lokal Itu sama saja Cuma Kapasitasnya itu kan Tidak Banyak Artinya cuma Kalau yang kita bangun itu Hanya sekitar 2.100 Seat untuk Tempat dulu Dan itu Udah termasuk Dari Indonesia Dan dari Luar Pikirnya Jadi mungkin Nanti kalau Masyarakat lokal Bisa juga Ditempatkan Di sekeliling Pantai-pantai Yang ada di Daerah Beliki Bahkan di seberangnya Ada juga Yang ditempatkan Namanya Pohoda Untuk tempat penonton Untuk masyarakat lokal Seperti itu Pak Baik Tempat penontonnya sendiri Pak Terkait safety Dan juga Servisnya ini Sudah Mengandung Ataupun Menerapkan Keamanan Seperti apa Pak Nantinya Sudah Pak Sudah Pak Jadi pas pembangunannya itu Sudah kita tes Sebelum 100 persen selesai Kita tes Bagaimana tingkat keamanannya Bagaimana tingkat Safety-nya Sehingga nanti Tidak terjadi Sesuatu yang tidak diinginkan Dalam acara ini Maunya kita Supaya semua berjalan dengan baik Keselamatan Mulai terjaga dengan baik Datang itu dengan selamat Pulang juga setelah Pertandingan itu dengan selamat Seperti itu Pak Baik Nah seperti itu Pak Berarti untuk persyaratan Wisatawan lokal Maupun mancanegara Yang nantinya ingin menyaksikan Event Powerboot ini Apa yang harus dilakukan Pak Apakah ada persyaratan-persyaratan Yang ditegakkan dari Panitia sendiri Ya yang jelas Injurni sebagai Panitia Penelenggara itu Itu Membuat seperti Kayaknya Satu Kartu ya Semacam identitas masuk Untuk masuk ke PNU Selain dia sudah Membeli tiket Itu ada semacam ID nanti Untuk bisa masuk Ke dalam PNU Jadi Tidak sempurna orang masuk Artinya Yang tidak punya identitas Atau yang tidak punya kartu Atau tidak punya bed nanti Tidak bisa masuk ke dalam Seperti itu Baik Pak Johanes Mengingat bahwa Jumlah wisatawan ini Bisa dikatakan nanti Unpredictable Kira-kira Kapasitas untuk penonton Yang akan hadir Bisa mencapai Berapa ratus Atau berapa ribu nantinya Pak Kalau di tribun F1 H2 U ini Yang kita bangun itu Kira-kira Berjumlah 2100 Untuk di dalam Ring yang kita bangun Tapi Kisah kelilingnya itu Ada juga dibangun Tribun-tribun oleh Injurni Dan itu nanti Misa sampai 10.000 Atau 15.000 Kisah keliling F1 U ini Namanya Luban Silintong Sampai ke Luban Gumpul Itu sekarang sudah dibangun juga Untuk tribun penonton Jadi Tapi kisah Mudah-mudahan Semua bisa Terlayani Jadi tidak ada yang Kecewa Baikpun pengunjungan Dari luar kota Baikpun yang di luar kota Mudah-mudahan semua Bisa terlayani Seperti depan Baik Baik Pak Usai Pelaksanaan Powerboat F1 H2O ini Seperti apa Keberadaan Kedepannya Pak Nah Kedepannya ini kan Event ini kan Event tahunan Jadi Direncanakan ini Akan berlangsung Selama 5 tahun Di tempat kita Nah untuk nanti Event tahunan itu Mudah-mudahan Ini kan nanti Habis ini Kita akan Serahkan ke Pengelolanya kan Ke Pemkab Nanti Mudah-mudahan Pemkab yang mengelola Kita terjaga dengan baik Mudah-mudahan nanti Setiap tahun itu Ada event Event-event Contoh Piala Gubernur Atau Piala Pemkab Bupati Artinya Disitu nanti Selesai event ini Tidak langsung berhenti Olahraga yang diadakan Di sini Tapi tetap berkelanjutan Sampai nanti Tahun depan lagi Kemudian akan diadakan lagi Kembali F1 Power Input Seperti yang Akan kita Pertandingkan Tiga hari ke depan Seperti itu Berarti bisa Dikatakan Dan juga Dianulir bahwa Ini akan sifatnya Kontinuitasi Siap betul Pak Jadi ini Kontinuitasi Selama 5 tahun Nah ini Tahun pertama Nah nanti Akan terus Berlanjut Setiap tahunnya Sampai nanti Tahun kelima Mudah-mudahan Pacara yang pertama ini Lancat Mudah-mudahan Sampai nanti 5 tahun juga Semakin ada Pembenahan Semakin kita Menahi Dimana kekurangannya Supaya menuju Kesempurnaan Seperti itu Pak Baik Pak Johanes Sebelum kita Mungkin mengakhiri Perbincangan kita ini Ingin juga kita Mengetahui Mewakili Pemirsa yang di rumah Mengetahui Ingin sekali Terkait Tarif yang akan Dikenakan Baik itu tiket Seperti apa itu Pak Johanes Kalau Tarif itu Bervariasi ya Sesuai dengan tanggal Mulai dari tanggal 24 Kemudian 26 Itu bervariasi Tapi Pastinya itu Nah itu nanti Sebagai pelenggara Mengetahui Tapi kalau Benger-benger isu Ada yang sampai 300-500 Mas Seperti itu Pak Baik Menjelang event International F1 H2O ini Baik itu dari Beberapa pihak Sudah melibatkan Yakni Polri Terkait pengamanannya Kalau dari Dinas kesehatan sendiri Pak Sudah adakah Mendirikan satu tenda Ataupun kawasan Untuk Memberikan sumbangsi Terhadap kesehatan Masyarakat Lokal Hingga wisatawan Macanegara Ya Kalau untuk tim kesehatan Memang sudah Kita bangun Disini semacam tenda Untuk tempat Dari Sisi kesehatan Hari ini pun Sudah masuk Dari tim kesehatan Dari tentara Dan mereka pun Sudah Menempatkan ambulan Ada beberapa ambulan Di tempat peniu Dan tim dokter juga Yang dari Jakarta Sebagian sudah Dibari lapangan Untuk mengantisipasi Terjadinya yang Tidak diinginkan Untuk kesehatan Seluruh Pengunjung Bahkan Para peserta Yang sudah Tiba dilapankan Kita melihat Sudah ditempatkan Dua ambulan Sampai hari ini Seperti itu Pak Sejauh ini udara Di kawasan Danotoba Pak Mengingat Tiga hari lagi ini Akan diadakan F1H2 Seperti apa Dan juga bagaimana Nanti upaya Perakiran cuaca Mengingat Kita akan bermain Nanti di Danotoba Sampai hari ini Cuaca bagus Pak Sudah beberapa hari ini Memang Cerah ya Tidak hujan Itulah kita Kita doakan juga Supaya nanti Sampai hari Minggu Mudah-mudahan Cuaca cerah Kita berdua Kepada yang maha pasar Supaya diberikan Cuaca yang baik Sehingga Acara ini Terlaksana dengan baik Sehingga Tidak terganggu Untuk Para pemain juga Para penonton juga Untuk akses masuk Ke dalam juga Tidak terganggu Cuaca cukup bagus Pasar hari ini Baik Berarti lokasi Vendiu sudah hampir rampung Dan bagaimana Pak Antusias dari Masyarakat lokal Maupun wisatawan Manca negara Apakah sesuai Dengan harapan Pak Johan Nes Pak Johan Nes Apakah Anda Masih bersama kami Dalam Sumatera Utara Hari ini Terkait dialog Jumini Baik Terima kasih Pak Johan Nes Lubis Atas informasi Terkait persiapan Venue F1H2O Dan Oktober Semoga memberikan Sumbangsi terhadap Perkembangan Pariwisata dan UMKM sekitar Terima kasih Dan selamat bertugas Kembali Pak Johan Nes Dan pemirsa informasi lainnya Akan kami hadirkan Usai jedah pariwar berikut ini Tetaplah bersama kami Di Sumatera Utara Hari ini Pemirsa eksekusi rumah Di Kaban Jai Kabupaten Karu Berlangsung ricoh Pemilik rumah Dan kuasa hukum Berupaya mempertahankan Bangunan rumah tersebut Kericuhan terjadi Saat proses eksekusi rumah Di Jalan Kapten Pala Bangun Kaban Jai Kabupaten Karu Kuasa hukum Pemilik rumah bertahan Dan mengancam Tim eksekutor Dengan palu Pengadilan Negeri Kaban Jai Mengeksekusi Lahan seluas 600 meter Yang telah diputuskan Sebagai milik Pemohon atas nama Tamaulinta Beru Tarigan Yang merupakan Hakim Agung Di lokasi Pihak pengadilan Dihadang oleh Ahli waris tergugat Pandapotan Damanik Yang diwarnai Cekcok adu mulut Namun eksekusi tersebut Tetap berlanjut Terhadap eksekusi ini Paniteram Pengadilan Negeri Kaban Jai Menyebutkan Hanya melaksanakan Perintah putusan Pengadilan Berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kaban Jai Tertanggal 16 Januari 2023 Kalau tadi Yang termohon Menyebutkan Enam perkara Yang menang Itu Bagaimana Prosesnya Terhadap Eksekusi Rumah semi permanen Yang dieksekusi Kemudian Dirubuhkan Bahkan Bangunan rumah Di sebelahnya Juga turut Dieksekusi Oleh Pengadilan Negeri Kaban Jai Menurut Ahli waris Sidar Damanik Perkara ini Telah berlangsung Saling gugat Sejak tahun 1985 Dan sudah 6 kali Persidangan Mereka memenangkannya Namun Tanpa ada Pemberitahuan Kepada ahli waris Tempat tinggal Mereka Dieksekusi Oleh pihak Pengadilan Negeri Kaban Jai Merukikan Kami Kami sudah Ada putus-putus Sama Kaban Tapi Tidak Diharuhkan Oleh Orang Pengadilan Negeri Kaban Jai Jadi Perkara ini Kami serahkan Kepada Bapak Presiden Bapak Menko Sementara itu Pemirsa di Kabupaten Langkat Antisipasi maraknya Penyakit demam Berdarah Puluhan warga Di Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat Melakukan Bakti Sosial Gotong Royong Dalam hal Membersihkan Drainase Pembersihan Sejumlah Drainase Bertujuan Untuk Mencegah Berkembang Biaknya Nyamuk Aedes Ejepti Yang sudah Mewabah Kesejumlah Warga Gotong Royong Ini Dihadiri Ratusan Warga Muspika Teni Polri Dan Ormas Kepemudaan Sebagai bentuk Kepedulian Terhadap Lingkungan Pembersihan Drainase Menggunakan Mobil Damkar Pemerintahan Kabupaten Langkat Untuk mendorong Air yang Tumpat Di Parin Warga Terlihat Antusias Membersihkan Sejumlah Titik Drainase Yang Tumpat Dan Membersihkan Sampah Serta Rumput Tempat Besarangnya Nyamuk Bakti Sosial Ini Akan Terus Dilakukan Agar Drainase Yang Tumpat Dan Menyimpan Banyak Botol Bekas Dibersihkan Di Sejumlah Kecamatan Tanjung Pura Sehingga Lokasi Lingkungan Benar-benar Bersih Dan Juga Nyaman Salah Seorang Warga Jul Kifli Mengatakan Bahwa Gotong Royong Untuk Membersihkan Lingkungan Akan Terus Dilakukan Agar Kecamatan Tanjung Pura Terhindar Dari Wabah Penyakit Tersebut Jalan Keseluruh Kecamatan Tanjung Pura Di Desa-desa Hari Kita tahu Tanjung Pura Ini Termasuk Rentan Dengan Banjir Kalau Tidak Kita Bisa Melepas Dari Banjir Paling Tidak Kita Membersihkan Lahan-lahan Drenasi Semua Masyarakat Sama-sama Melakukan Ini Pemirsa Informasi Lainnya Datang Dari Perguruan Pencak Silat Kombinasi Kungfu Indonesia Atau PPS Silsifu Melakukan Ujian Kenaikan Pangkat Sabuk Silsifu Satu Tingkat Bagi Para Atlet Putra Putri Berlangsung Di Halaman Sekolah SMA Swastayasan Pendidikan Membangun Yapim Sibiru-Biru Deli Tua Kabupaten Deli Serdang Kemarin Sebanyak 403 Orang Atlet Silsifu Melakukan Latihan Kenaikan Pangkat Satu Tingkat Yang Didominasi Atlet Muda Berbakat Yang Terlebih Dahulu Melakukan Beberapa Sesi Ujian Untuk Mendapatkan Sabuk Satu Tingkat Para Atlet Silsifu Yang Akan Naik Pangkat Satu Tingkat Terlebih Dahulu Diuji Kemampuannya Sebelum Dikukuhkan Didampingi Para Pelatih Sabuk Hitam Masing-masing Atlet Silsifu Melakukan Uji Coba Pertandingan Melawan Rekan Saperguruan Untuk Melihat Kemampuan Masing-masing Atlet Dipandu Asit Sekaligus Pelatih Para Atlet Silsifu Melakukan Pertandingan Uji Coba Dilengkapi Alat Keamanan Agar Para Atlet Silsifu Tidak Cedera Pendiri Perguruan Silsifu Master Herianto Tarigan Mengatakan Ujian Kenaikan Pangkat Ini Bertujuan Untuk Memotivasi Sekaligus Menguji Kemampuan Atlet Silsifu Hingga Nantinya Akan Naik Ke Sabuk Yang Paling Tinggi Master Herianto Tarigan Menambahkan Kenaikan Sabuk Juga Dapat Pertama Dalam Pembinaan Generasi Muda Dan Sebagai Sarana Olahraga Agar Terhindar Dari Pengaruh Negatif Serta Meningkatkan Kemampuan Dan Pengetahuan Teknik Silsifu Master Herianto Tarigan Berharap Kegiatan Ini Dapat Memberi Manfaat Untuk Memajukan Olahraga Khususnya Silsifu Master Herianto Mengaku Modal Utama Para Pesilat Silsifu Harus Memiliki Fisik Dan Mental Yang Kuat Dalam Melakukan Pelatihan Beladiri Pencah Silat Yang Dikombinasi Kungfu Ini Heri Merasa Bangga Karena Saat Ini Semakin Banyak Murid Silsifu Mengikuti Latihan Dan Berharap Atlet Silsifu Dapat Membawa Nama Harum Sumatera Utara Hingga Kekancah Nasional Perguruan Pencah Silat Kombinasi Kungfu Indonesia Atau Silsifu Akan Mengadakan Kenaikan Tingkat Setiap Tahun Itu Kegunanya Untuk Meningkatkan Supaya Mereka Lebih Giat Belajar Untuk Supaya Dapat Mengikuti Pertandingan Pertandingan Yang Selalu Diadakan Oleh Baik Pihak Dinas Pendidikan Maupun Ipsi Maupun Instansi Yang Lain Harapan Dari Perguruan Silsifu Dengan Kenaikan Tingkat Pada Saat Ini Para Siswa Yang Sudah Ikut Ujian Dapat Mengembangkan Perguruan Di sekolah-sekolah Yang ada Di Deli Serdang Maupun Di Luar Deli Serdang Karena Dengan Ujian Kenaikan Tingkat Ini Adalah Sebagai Salah Satu Syarat Mereka Untuk Bisa Dapat Melatih Di Gelanggang Yang Baru Sementara Itu Kepala Sekolah SMA Yapim Sibiru Biru Asnawati Situngkir Menyambut Positif Atas Terselenggaranya Ujian Kenaikan Pangkat Sabuk Silsifu Yang dilaksanakan Di halaman Sekolah Yapim Tersebut Pihaknya Sangat Mengapresiasi Terselenggaranya Kegiatan Kenaikan Pangkat Sabuk Atlet Silsifu Yang mana Para atlet Didominasi Siswa Yapim Sekolah Tersebut Juga Dipercaya Membawa Harum Nama Sekolah Yapim Untuk Menyelenggarakan Kegiatan Kenaikan Pangkat Sabuk Silsifu Saya Dan Apresiasi Saya Kepada Perguruan Silsifu Kecamatan Biru-Biru Dan Sekitarnya Sangat Memberikan Applause Ataupun Sangat Memberikan Hal Yang Baik Dari Kami Sebagai Tim Kerjasama Selama Ini Dengan Pihak Tim Silsifu Dengan Adanya Acara Hari Ini Yaitu Acara Pemberian Sertifikasi Sertifikat Kepada Siswa Yang Sudah Memperoleh Sabuk Kenaikan Tingkat Kami Juga Merasa Merasa Bangga Dan Merasa Turut Senang Karena Dengan Adanya Perguruan Silsifu Ini Adalah Salah Satu Perguruan Yang Membina Mental Siswa Yang Mendidik Siswa Menjadi Siswa Yang Berdisiplin Dan Siswa Yang Menjadi Tangguh Dan Siap Untuk Berjuang Demi Masa Depan Mereka Kami Pihak Sekolah Tetap Memberikan Penghargaan Kepada Siswa Yang Telah Berupaya Atau Telah Mampu Meraih Prestasi Di Bidang Silsifu Ini Contoh Kami Khusus Yapim Biru Biru Kami Memberikan Penggratisan SPP Sesuai Dengan Prestasi Yang Mereka Ikuti Kita Beralih Informasi Lainnya Pemirsa Menteri BUMN Erick Tohir Sebagai Ketua Umum PSI Yang Terpilih PSMS Medan Berharap Perubahan Di jajaran Pengurus PSSI Membawa Angin Segar Dengan Melanjutkan Liga 2 3 Yang Sempat Terhenti Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Tohir Terpilih Sebagai Ketua Umum PSSI Setelah Mengungguli Lanyalah Mataliti Arief Putrawi Caksono Dan Doni Setiabudi Menanggapi Terpilihnya Erick Tohir Sebagai Ketua Umum PSSI Yang Baru Mulia Simatupang Manager PSMS Medan Berharap Adanya Kebijakan Dan Perubahan Kearah Yang Lebih Baik Pula Mulia Simatupang Mengharapkan Dilanjutkannya Kembali Liga Dua Dan Tiga Yang Sempat Terhenti Pasca Kerusuhan Di Kanjuruhan Kemudian Diperketat Lagi Regulasi Baik Untuk Kompetisi Maupun Perlengkapannya Seperti Adanya Regulasi Untuk Supporter Sehingga Tidak Terjadi Lagi Keributan Dan Beserta Sanksinya Memperantas Mafia Di Sepak Bola Baik Itu Pengaturan Skor Dan Juga Wasit Selain Itu Meningkatkan Hingga Mampu Memutar Kompetisi Dari Usia Dini Hingga Senior Dikatakan PSMS Medan Merupakan Salah satu Klub Yang Paling Merugi Dengan Dihentikannya Liga Dua Oleh Karena Klub Berjuluk Ayam Kinantan Ini Berharap Terpilihnya Erik Tohir Sebagai Ketua Umum PSSI Juga Menepati Janjinya Melanjutkan Kompetisi Liga Dua Dan Tiga PSMS Berharap Dengan Terpilihnya Bapak Erik Tohir Sebagai Ketua Umum PSSI Yang Baru Beserta Jajarannya Diharapkan Terjadi Perubahan-perubahan Yang signifikan Pertama Ditindak Lanjuti Atau Dilanjutkan Liga Dua Dan Liga Tiga Yang Kedua Diperketat Regulasi Baik Untuk Kompetisi Maupun Ya Perlengkapannya Contoh Ada Regulasi Untuk Sporter Sehingga Tidak Terjadi Keributan Dan Tentunya Jelas Ada Sanksinya Sementara itu Adanya Perubahan Di jajaran Pengurus PSSI Diharapkan Memberikan Perubahan Yang Sangat Signifikan Sehingga Sepak Bola Ditenah Semakin Maju Dan Juga Kompetitif Di Kancah Internasional Pemirsa Sejumlah Informasi Lainnya Akan Kami Hadirkan Sesaat Lagi Tetaplah Bersama Ya Pemirsa Ada Hal Yang Menghebohkan Yang Terjadi Di Kabupaten Deli Serdang Seekor Ular Sanca Batik Pagi Tadi Menghebohkan Warga Jalan Al-Fala Dusun 2A Desa Manunggal Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang Sekor Ular Sanca Batik Dengan Panjang 4 Meter Lebih Masuk Kepipa Paralon Pembuangan WC Umum Milik Warga Warga Yang Mengetahui Hal Tersebut Langsung Menangkap Ular Dengan Menggunakan Peralatan Seadanya Lantaran Dihawatirkan Melukai Warga Sekitar Penangkapan Ular Sempat Mengalami Kesulitan Karena Ular Sanca Batik Melakukan Perlawanan Salah Seorang Warga Mengatakan Ular Tersebut Ular ini Tersangkut Tidak Bisa Keluar Dari Pipa Paralon Air Lantaran Tubuhnya Yang Cukup Besar Warga Di Sekitar Langsung Membongkar Pipa Paralon Pembuangan Saluran Air Dan Menemukan Ular Sanca Batik Kemudian Langsung Dievakuasi Keluar Oleh Warga Beramai Amai Informasi Dari Warga Ada Ular Di Dalam Teng Saya Langsung Petek Apel Langsung Mengambil Apanya Pipa Paralon Apa Pembuangan Pembuangan Masuk Dari Situ Udah Berapa Lama Luar Dari Situ Kurang Lebih Udah Lama Mungkin Dia Makan Makan Tikus Yaudah Makin Berkembang Besar Sementara Itu Pemirsa Warga Mengatakan Hampir Semua Rumah Yang Ada Di Jalan Alfalah Labuhan Deli Pernah Dimasuki Ular Yang Diduga Berasal Dari Sungai Deli Yang Tak Jauh Dari Pemukiman Mereka Ya Pemirsa Pedagang Bakso Pinggir Jalan Raya Di Panjabungan Mandailing Natal Selalu Ramai Dikunjungi Ratusan Warga Karena Terkenal Lezat Memiliki Rasa Lembut Dan Juga Murah Setiap Harinya Pedagang Bakso Ini Bisa Meraup Keuntungan Jutaan Rupiah Bakso Markicop Atau Mari Kita Coba Terkenal Karena Harganya Yang Cukup Murah Rasa Baksonya Juga Menggugah Selera Dan Menggoyang Lidah Para Pengunjung Bakso Markicop Mudah Ditemukan Karena Posisi Penjualan Bakso Ini Berada Di Pinggir Jalan Lintas Sumatera Kecamatan Penyabungan Kabupaten Mandeling Natal Selain Tempat Yang Unik Bakso Markicop Ini Juga Menyediakan Para Pembelinya Untuk Duduk Di Trotoar Pinggir Jalan Raya Dengan Menggunakan Tikar Sebagai Alas Tempat Duduk Pedagang Bakso Markicop Ini Menawarkan Berbagai Macam Bakso Mulai Dari Bakso Markicop Bakso Mercon Bakso Urat Bakso Isi Cabai Dan Bakso Tahu Tak hanya Rasanya Yang Enak Pengunjung Pun Dibuat Heran Dengan Harga Yang Terbilang Cukup Murah Harga Satu Porsi Bakso Hanya 13.000 Rupiah Sementara Dalam Satu Hari Pedagang Bakso Ini Bisa Meraup Keuntungan Sebesar 4.000 Rupiah Berharan Satu Tahun Setengah Itu Dalam Satu Hari Biasanya Habis Apa Gimana Berapa Biasanya Habis Kalau Biasanya Biasanya Berapa Kalau Habis Berharinya Jadi Yang Paling Banyak Di Buru Masyarakat Itu Bakso Apa Bakso Mercon Tapi Yang Lainnya Tahu Urat Itu Terjualan Sekitar Tahun Lalu Itu Mulai Buka Pada Pukul Setengah Dua Siang Dan Tutup Pada Pukul Sepuluh Malam Oh Tiap Hari Makan Bakso Di Kuliner Bakso Kita Beralih Ke Wisata Air Terjun Lokasi Tangkan Batu Saat Ini Berubah Menjadi Objek Wisata Air Terjun Yang Viral Dan Selalu Ramai Dikunjungi Para Warga Baik Pada Hari Libur Maupun Hari Biasa Air Terjun Sijambe Yang Berada Di Kecamatan Panombean Pane Kabupaten Simalungun Saat Ini Selalu Ramai Dikunjungi Para Warga Dari Berbagai Kota Untuk Menikmati Kasrian Dan Keindahan Serta Kenyamanan Saat Berwisata Air Yang Berada Di Lokasi Tangkahan Batu Lokasi Wisata Air Terjun Ini Menedak Viral Dan Selalu Ramai Dikunjungi Para Warga Baik Pada Hari Libur Maupun Hari Biasa Selain Sebagai Wisata Air Lokasi Ini Juga Dijadikan Sebagai Wisata Suafoto Dan Wahana ATV Motor Yang Disediakan Pengelolanya Pengelola Lokasi Wisata Air Terjun Sijambe Rizal Damanik Mengatakan Sejak Tiga Bulan Lalu Setelah Viral Di Media Sosial Objek Wisata Ini Selalu Ramai Tidak Dibebankan Biaya Masuk Hanya Cukup Membayar Uang Parkir Kendaraan Sebesar Tiga Ribu Rupiah Yang Telah Disiapkan Dan Selalu Dijaga Oleh Para Pengelola Kalau Ini Lokasi Lokasi Tangkan Batu Karena Sudah Sudah Turun Kebawah Dia Sekarang Sudah Terima Terima Sekarang Sudah Baru Tiga Bulanan Ini Bulan 12 Sementara Itu Para Pengunjung Yang Datang Ke Lokasi Wisata Air Terjun Mengatakan Lokasi Wisata Ini Masih Sangat Terjaga Keasriannya Sehingga Pengunjung Merasa Nyaman Lokasi Wisata Air Terjun Si Jambi Ini Cocok Untuk Tempat Hiburan Bagi Keluarga Karena Aman Untuk Anak Anak Sudah Gitu Juga Unik Ya Sudah Gitu Masih Asri Dan Alamin Sekali Gitu Jadi Istilahnya Sangat Murah Nyaman Dan Buat Anak Kecil Juga Tidak Terlalu Berbahaya Terima Sosial Sosial Ya Pemirsa Berikut Kita simbak Informasi Perkiraan Cuaca Oleh Balai Besar Meteorologi Klimatologi Dan Geofisika Atau BMKG Wilayah Satu Medan Untuk Hari Rabu 22 Februari 2023 Halo Sobat BMKG Saya Enda Paramita Perkirawan Balai Besar Meteorologi Klimatologi Dan Geofisika Wilayah Satu Medan Akan Menyampaikan Informasi Perkiraan Cuaca Untuk Rabu 22 Februari 2023 Pada Pagi Hari Diperkirakan Berawan Dan Hujan Ringan Di Kepulauan Nias Dan Sekitarnya Untuk Siang Dan Sore Hari Diperkirakan Berpotensi Hujan Dengan Intensitas Ringan Hingga Lebat Di Seluruh Wilayah Sumatera Utara Hujan Lebat Berpotensi Terjadi Di Wilayah Dairi Samosir Humbahas Tapan Hari Diperkirakan Berpotensi Hujan Dengan Intensitas Ringan Hingga Lebat Di Wilayah Sumatera Utara Dimana Potensi Hujan Lebat Diperkirakan Di Wilayah Karo Dairi Dan Sekitarnya Untuk Dini Hari Cuaca Diperkirakan Berawan Dan 28% Dengan Kecepatan Angin 10 Hingga 20 Kilometer Perjam Bergerak Dari Arah Barat Laut Hingga Timur Laut Untuk Titik Panas Tidak Terpantau Pada Saat Ini Bagi Masyarakat Di Himbau Untuk Waspada Potensi Hujan Dengan Intensitas Lebat Di Wilayah Pantai Barat Pegunungan Dan Lereng Barat Pada Sore Hingga Malam Hari Demikian Perkiran Cuaca Rabu 22 Februari 2023 Terima kasih Dan Sampai Jumpa Ya Pemirsa Informasi Dari BMKG Tadi Untuk Menjadi Acuan Anda Dalam Hal Melakukan Aktivitas Esok 22 Februari 2023 Dan Kita Ikuti Informasi Lintasan Dalas Ya Pemirsa Pemerintahan Provinsi Sumbar Mengakui bahwa Keberadaan UMKM 90% Masih menjadi Penyangga Perekonomian Di Sumbar Untuk Itu Kedepan Pemerintah Akan Mengoptimalkan Pungutan Serta Pembinaan Pelaku UMKM Agar Produk Lokal Mendapatkan Tempat Selain Sektor Pariwisata Yang Menjadi Fokus Pemerintah Saat Ini Yakni Keberadaan Usaha Mikro Kecil Mendengah Atau UMKM Hal Ini Dikarenakan Sebesar 90% UMKM Masih Menjadi Penyangga Perekonomian Sumatera Barat Terlebih Saat Dua Tahun Pandemi COVID-19 Mewabah Oleh Karena Itu Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Berupaya Memberikan Penguatan Serta Pembinaan Kepada Pelaku UMKM Agar Produk Lokal Mendapatkan Tempat Di Sumatera Barat Salah Satunya Dengan Meningkatkan Akses Keuangan Terhadap Perbankan Melalui Literasi Keuangan Atau Kredit Usaha Rakyat Atau TKUR Pemerintah Provinsi Akan Menjadikan UMKM Sebagai Salah Satu Sektor Unggulan Karena Ada Banyak Masyarakat Yang Hidup Dari Sektor Ini Untuk Dukungan Pemerintah Yang Lain Menjembatani Produk UMKM Untuk Menembus Pasar Ekspor Dengan Menanggulangi Biaya Perizinan Ini Merupakan Upaya Untuk Mendorong UMKM Go Internasional Perekonomian Sumatera Barat Dunia Usaha Kita 90% Lebih UMKM Jadi Untuk Memajukan Perekonomian Sumatera Barat Otomatis Harus Memajukan UMKM Dan Sampai Saat Ini Kondisinya Bagus Setelah Selesai Pandemi Covid Ini UMKM Kita Mulai Bergerak Itu Bisa Kita Saksikan Di Di Mana-mana Ini Kita Harus Tetap Jaga Situasi Yang Kondusif Sementara Itu Banyaknya Event Nasional Yang Akan Digelar Di Sumatera Barat Merupakan Kesempatan Bagi UMKM Sumatera Barat Untuk Menunjukkan Eksistensi Serta Kualitas Produk Sehingga Dapat Meningkatkan Daya Saing 5 Febri Tuasaman Siregar TVRI Sumatera Barat Nah Pemirsa Hantaman Alu Kedalam Lesung Secara Bergantian Menjadi Irama Yang Sangat Khas Dalam Melakukan Pengolahan Emping Yang Merupakan Gudapan Atau Cemilan Asli Masyarakat Melayu Kegiatan Menumbuk Emping Ini Merupakan Tradisi Masyarakat Melayu Yang Biasanya Dilakukan Oleh 4 Hingga 6 Orang Saja Namun Alifungsi Lahan Yang Banyak Terjadi Di Daerah Pertanian Membuat Tradisi Ini Mulai Ditinggalkan Dan Jarang Dijumpai Hantaman Alu Kedalam Lesung Secara Bergantian Menjadi Irama Yang Sangat Khas Dalam Melakukan Pengolahan Emping Yang Merupakan Gudapan Atau Cemilan Asli Masyarakat Melayu Kegiatan Menumbuk Emping Ini Merupakan Tradisi Masyarakat Melayu Yang Biasanya Dilakukan Oleh Empat Hingga Enam Orang Di Luar Ruangan Secara Bergotong Royong Dengan Rasa Sukacita Namun Alifungsi Lahan Yang Banyak Terjadi Di Daerah Pertanian Membuat Tradisi Ini Mulai Ditinggalkan Dan Hanya Dapat Dijumpai Di Daerah Tertentu Salah Satunya Di Kampung Tualang Kecamatan Tualang Kabupaten Siap Jadi Intinya Pembuatan Emping Ini Kalau Itu Dulu Dilakukan Setelah Orang Panen Kalau Bahasa Melayu Menuai Ini Dilakukan Luapan Kegembiraan Rasa Sukur Mungkin Karena Kita Sudah Bersusah Payah Menanam Padi Jadi Dilampiaskan Rasa Sukur Ini Dengan Cara Menumbuk Emping Jika Emping Dari Daerah Lain Biasanya Berupa Kerupuk Dan Terbuat Dari Buahan Tertentu Namun Emping Dari Riau Ini Terbuat Dari Padi Muda Yang Berbentuk Serbuk Yang Dicampur Dengan Paruran Kelapa Dan Gula Sehingga Menjadi Sebuah Cemilan Yang Pernah Populer Pada Masanya Biasanya Emping Ini Dibuat Dan Dimakan Secara Bersama Sama Saat Memasuki Masa Panin Sebagai Bentuk Rasa Sukur Menyambut Hasil Pertanian Mereka Kedepan Masyarakat Tualang Sangat Berharap Ada Perhatian Serius Dari Pemerintah Tempat Untuk Terus Men-support Tradisi Dan Kejiatan Masyarakat Seperti Salah Satunya Menumbuk Tempat Agar Nanti Budaya Melayu Tetap Nusyari Dan Dikenal Oleh Generasi Selanjutnya Yang Pemirsa Taukah Anda Selain diolah menjadi minuman dan keripik Daun kopi juga tak kalah nikmat Jika diolah menjadi serundeng Apalagi dicampur dengan ikan serta kacang Selain untuk dinikmati bersama nasi, serundeng, ikan, daun kopi juga bisa dibawa untuk oleh-oleh. Jika selama ini masyarakat hanya tahu olahan biji kopi menjadi minuman atau campuran bahan makanan, namun kini banyak jenis makanan yang dapat diolah dari daun kopi. Selain bisa dijadikan minuman atau yang biasanya disebut daun kawah, daun kopi juga bisa diolah menjadi keripik dan serundeng. Pengolahan daun kopi menjadi serundeng telah dilakukan oleh pembuat oleh-oleh kebupaten 50 kota sejak beberapa tahun terakhir. Pemilihan daun kopi menjadi serundeng karena daun kopi memiliki karakteristik rasa dan aroma yang khas. Meski berbahan dasar dari daun kopi, namun serundeng tersebut memiliki rasa yang kurih dan renyah, apalagi ditambah dengan ikan dan kacang. Serundeng ikan daun kopi makin menikmat ditambahkan dengan bumbu atau rempah. Pengolahan serundeng daun kopi cukup sederhana. Daun kopi yang kondisinya baik ukuran kecil atau pucuk yang sudah dibersihkan, dimasukkan ke minyak panas dan digoreng. Jika untuk keripik, bila sudah matang bisa langsung dinikmati. Namun untuk serundeng diberi bumbu-bumbu dan topping, seperti pemberian ikan teri goreng, kacang, bawang putih goreng, dan kelapa parut goreng. Meski dari daun kopi, serundeng tersebut memiliki rasa yang khas karena diberi aneka bumbu. Dari kebupatan 50 kota, demikian laporan Edward Taferi Sumatera Barat. Pemirsa informasi olahan daun kopi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam program Sumatera Utara hari ini. Kami capkan terima kasih atas kebersamaan dan juga perhatian Anda. Saya Muhammad Azrin Losetyo. Dan saya Putri Rahmadan Izin, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan sampai jumpa. Terima kasih atas perhatian Anda. Terima kasih atas perhatian Anda.